Assalamualaikum bro, ketemu lagi sama gue Aryo di channel gue Amir Yoripek Di video kali ini gue bakal bahas tentang event Lost Kingdom atau KVK ya Nah, tapi gue bakal bikin 2 video dan yang video pertama ini gue bakal ngejelasin lebih rinci tentang pre-KVK Nah, tapi sebelumnya gue minta lo untuk subscribe channel ini Dengan support gue, gue bakal sangat berterima kasih banget Dan juga, kalo lo suka sama videonya, thumbs up-nya ya bro, like-nya, thank you Lost Kingdom atau Kingdom vs Kingdom ya Nah, jadi event ini akan dimulai di Kingdom lu pada saat umur Kingdom lu itu berusia 90-an ya bro 90 harian, jadi pada saat itulah event ini akan dimulai ya Jadi siapa aja lawan lu, ya bisa lu liat di layar gue Gue baru aja selesai event ini, KVK ini Disini gue kemarin itu ngelawan yang satu benua sama lu ya Untuk season pertama aja ya, untuk season pertama aja ini lu akan melawan negara Atau Kingdom yang berada satu benua sama lu ya Jadi kemarin lawan gue itu 85, 86, 87, 88, 89, 90, dan 92 Dan jujur pemenangnya itu bukan Kingdom gua, tapi Kingdom gua berada di tim pemenang ya Pemenangnya itu untuk yang maksudnya yang mendapatkan zigurat ya Yang zigurat itu adalah Kingdom 90 ini Kingdom 90, oke Jadi itu untuk KVK ya Nah, gua akan menjelaskan lagi untuk tentang Pre-KVK di video ini Jadi pre-KVK itu ada 3 stage atau 3 tahapan Nah, jadi nantinya setiap tahapan ini akan dihitung per poin Dan akan dilihat posisi dari Kingdomnya Kingdom itu sendiri Nah, nanti hadiahnya adalah buff ya Buff, buff untuk setiap pemenang Untuk juara pertama itu adalah all damage 3% Untuk juara kedua itu all damage 2% Juara ketiga itu all damage 1% Untuk keempat itu adalah gathering speed Gathering speed Dan yang kelima itu adalah training speed Kalau gua gak salah ya bro Nah, itu pada saat hadiahnya ya Itu hadiahnya untuk buff yang didapatkan pemenangnya ya Nah, pre-KVK ya Pre-KVK Nah, untuk stage pertama itu adalah killing moraders Moraders itu seperti barbarian ya Seperti barbarian Lu bisa lihat disini Kalau dilihat di map itu ya Seperti lohar ya Ada warnanya gitu Berbeda dengan barbarian Nah, nantinya lu akan Menyerang Moraders ini Sendirian solo Atau berkelompok ya Tapi saran gua adalah berkelompok Maksudnya berkelompok ini adalah dengan Semua member atau aliansi lu Atau siapapun itu temen lu di Kingdom itu Lu bisa melakukan itu Bersama-sama lebih baik ya Bersama-sama lebih baik Nah, jadi lebih cepat mati Dan lu bisa langsung mencari lagi Dimana Moraders selanjutnya ya Karena ini harus Cepat banget ya Cepat banget Lu bisa lihat nanti di Ranking Alliance Ah, sorry Ranking Kingdom lu Ranking pre-KVK ini Itu bisa berubah tiap menit ya Tiap menit Itu bisa berubah posisi Kingdom lu Dari 3 ke 2 2 ke 1 1 ke 3 Itu bisa berubah cepat sekali Jadi Apapun yang Sekecil apapun yang lu lakukan Pada saat itu Membunuh 1 atau 2 atau 3 Itu sangat berguna banget buat Kingdom lu ya Buat banget Berguna banget buat Kingdom lu Jadi Emang sih Event Lost Kingdom ini Bakal menguras banget Energi lu ya Bakal menguras banget Energi lu Karena Memakan Waktu banget Memakan waktu lu banget Untuk bermain game ini Tapi itulah game ya Tapi lu gak usah khawatir Maksud gue Lu Berusaha aja semaksimal mungkin Lu lakuin yang terbaik Buat Kingdom lu lah Tentunya ya kan Karena kan nantinya juga Hadiahnya akan lu dapet Ya gak Nah Disitulah Gue minta lu Untuk Jangan ragu Menggunakan Action Point Battle ya Action Point Battle Seperti ini Di Item ya Nah Suri agak nge-lag Karena Gue baru main juga Udah lama Sorry Sorry Dimana ya Sini ya Nah ini dia Ini dia Nah Emergency Action Point Recovery ya Ini lu jangan Pelit Gunain aja Karena lu nantinya Bakal dapet lagi Lu bakal dapet lagi Di KVK itu sendiri Jadi Jangan ragu Untuk menggunakan itu Gunain aja Karena sangat berguna banget Untuk Killing More Raiders ini Jadi Gue sarankan Lu Killingnya itu Membunuhnya itu Berkelompok ya Berkelompok Sangat efisien Nah Setelah lu bunuh Itu More Raiders Lu bakal dapet Dropan ya Dropan Atau bisa hadiah lah ya Hadiahnya itu Berupa item Yang Yang Bentuknya itu Seperti karung ya Karung gitu Karung goni Nah kalau lu buka Itu item Lu bakal dapet Berbagai macam Item lagi Item lagi Nah Itemnya seperti ini Itemnya seperti di atas ini Nah nanti kalau lu Satukan itu item Ada tujuh Tujuh macam Tujuh macam di total Jadi Lu bisa Juga Menukar-nukarnya Bersama Member lain Di aliansi lu Apa yang lu butuh Item mana yang lu butuh Dari tujuh itu Nah setelah lu Kekumpul tujuh item itu Nanti lu bisa Satukan Lu satukan Dan lu bakal dapet Itu Kayak peti harta karun gitu ya Peti harta karun Yang isinya itu Bagus banget bro Bagus banget Bagus banget Isinya itu bisa berupa Resources Resourcesnya itu Nominal atau Kuantitinya itu Gak kecil ya Itu lumayan besar Cukup besar Kira-kira 150 ke atas ya 150 atau 500 ribu Dan yang atasnya Lagi Nah dan juga Setelah itu Bisa dapat Speed up Atau Juga Starlight ya Starlight Starlight Bintang ya Bintang untuk commander lu Nah begitu ya Pokoknya Lu harus geber terus Geber Jangan kasih kendor Sama ini event Karena percaya sama gua KVK ini Mulai dari pre-KVK Sampai KVK nantinya itu Hadiahnya melimpah ya Hadiahnya melimpah Pokoknya disini lu harus Jor-joran ya Jangan ragu untuk Mengeluarkan Speed up Ataupun Action point battle Atau recovery Nah itu lu jangan Ragu ya Pokoknya Pakai aja Pakai Kalau lu masih punya Pakai aja Gitu ya bro ya Oke next Oke dan yang kedua Tahap kedua Atau stage kedua Itu adalah Train troops Atau melatih Pasukan lu Nah disini gua Udah mencoba sendiri Gua udah mencoba sendiri Untuk Melakukan Apa ya Ibaratnya Percobaan ya Percobaan Percobaan Karena gua untuk melatih Melatih Apa namanya Troops Level 4 itu Itu memakan waktu 23 jam ya 23 jam Sekitar 23 jam Untuk 1600 Pada saat itu Namanya Infantry Atau Dan yang lainnya Building gua itu Masih di level 23 ya 23 apa 24 23 sepertinya ya 23 Jadi 1600 Itu 23 jam bro Itu menghabiskan Waktu lama sekali ya Nah jadi Gua mencoba Reset Karena gua mempunyai Troops level 3 Yang tidak Tidak gua naikin Selama kemarin itu Sebelumnya Jadi gua langsung latih T4 aja Gua geber T4 Karena gua ngerasa Buang-buang waktu ya Ngelatih T4 Upgrade ke T3 Upgrade ke T4 Itu membuang Buang waktu Sedangkan gua butuh Pasukan banyak gitu kan Butuh pasukan banyak Sebelum KVK ini dimulai Jadi gua latih T4 nya aja terus Sedangkan T3 nya masih nganggur nih Masih banyak Masih banyak Nah disitulah lu Gunain Gua gunain itu Gua gunain itu Gua upgrade itu ke T4 Itu cuma memakan waktu 5-6 jam ya 5-6 jam Sebanyak 1600 Sebelum itu Lu cari dulu runenya Runenya di Lost Temple lu Atau di Altar Atau Shrine Shiren Di Kingdom lu Yang menyediakan rune Untuk training speed Kalau bisa 15% ya Training speed 15% Itu besar sekali Dan kalau bisa Kalau lagi available nih Apa namanya itu Title ya Title Duke Itu kan membantu juga ya Mengasih buff juga Tapi Pasti sangat-sangat Ini ya Sangat Favorit banget Favorit banget Di event ini Banyak yang akan Meminta title itu Apalagi Spender ya Spender bakal minta Lu kalau misalkan lagi rame Udah biarkan aja Gak usah nunggu Lu latih aja Troops level 3 lu itu Ke T4 Itu udah Dengan rune 15% Itu udah sangat-sangat Besar sekali Itu cuman Kenanya cuman 5 jam Atau 4 jaman Dalam latihnya ya Jadi disitu lu bisa Speed up Speed up Speed up Speed up Itu lu mendapat point Banyak banget ya Itu banyak banget Itu saran gue Untuk stage yang kedua ya Dan stage yang ketiga Itu adalah Killing Morader's Camp Morader's Camp Itu sama seperti Ini ya Sama seperti Fort Fort biasa Barbarian Fort biasa Gue bakal tunjuk Gue udah gak ada lagi sih disini Tapi Hampir sama seperti Barbarian Fort biasa Yang bedanya itu Dia bakal Nanti ada warna nih Di nomernya ini Bukan nomer Tapi warna ya Seperti itu Nah jadi Itu lu harus Killing Rally ya Lu gak bisa solo Jadi dari mulai Event itu Dimulai Lu jangan berhenti ya Stop Killing itu Namanya Morader's Camps Morader's Camps Disini cuman satu sih Sebenernya Jangan pelit Menggunakan Action Point Recovery ya Jangan pelit Gunain itu Jangan pelit Ini buat Kingdom lu juga Dan hadiahnya Nanti pun akan ke lu juga kan Hadiahnya akan ke lu juga Dan buffnya pun bakal ke lu juga Ya kan Itu sangat membantu lu nanti pada saat war ya Saat war itu sangat membantu banget Jadi itu aja Untuk saran Gue dan Gambaran gue Tentang pre-KVK ini Kalau ada kurang Lu bisa tulis di komen Kalau ada masukan juga Lu bisa tulis di komen Jadi Sangat bakal banget Membantu gue banget Membantu gue banget Thank you banget Udah nonton video gue Gue bakal bahas Tentang KVK nya Di next video gue Oke sampai ketemu lagi Ciao Sub indo by broth3rmax